Kasus kekerasan dalam berumah tangga atau KDRT kembali terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Diduga akibat berebut hak asuh anak suami tikam istri dengan senjata tajam. Seorang istri menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya di Jalan Haji Sainan, Kampung Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban mengatakan peristiwa penusukan itu terjadi pada saat dirinya hendak berangkat bekerja. Namun pada saat di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban sempat ditabrak oleh motor yang dikendarai suaminya dari arah berlawanan hingga menyebabkan korban terjatuh, kemudian pelaku menusuk korban. Korban pun telah melaporkan peristiwa penusukan yang dialaminya itu ke Polres Metro Depok dan hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku yang merupakan suami korban. Nah saya dari arah sini, truknya agak masuk dikit, saya ngelewatin truk dikit. Nah saya langsung ditabrak dari sini, pas ngelewatin truk itu ditabrak ke bawah, karena dia agak putar balik gitu, dia dari arah depan agak putar balik, jadi ketabrak. Pikiran saya itu saya mau pulang, kabur, dan dia mau pulang-pulang. Nah saya naik di motor, gak lama saya naik di motor, saya belum nyalain motor. Dia mungkin, saya gak tahu tuh, dia mungkin ikut naik juga ke motor dia. Langsung udah saya ditusuk.